Intro Halo guys, selamat datang di channel Ombob 88 Gimana kabarnya guys? Sehat selalu ya Oke, pertama-tama Saya sapa dulu temen-temen Ombob 88 yang udah setia banget nih sama Ombob 88 Yang udah ikut dari 0 subscribe Sampai sekarang masih setia nonton Thank you banget udah support channel ini Bentar lagi di 2000 subscriber Nah Ini Di depan kita Ombob mau review Racket Adidas nih Ini Racket Adidas Seri Spiller F09.1 Jadi ada yang F09 Nah ada juga yang ada titiknya Itu ada perbedaannya Cuma kebetulan yang kita bahas ini F09.1 SL Ini Racket Adidas Ini Racket Adidas Terus Kebetulan ini sebenernya gak paketan Tapi ini senar Nanti kita bahas juga Terus sama dapet grip Gripnya dapet grip Adidas Nah Ini temen-temen pasti penasaran nih Racket Adidas Buatan mana buatan Buatan Tangerang Atau buatan luar negeri gitu ya Soalnya kan yang kita tahu kalau Sepatu Adidas atau Nike itu Sebenernya diproduksi di Tangerang Tapi tetep dikirim ke luar negeri Nanti baru masuk lagi ke Indonesia Yang saya tahu seperti itu Nanti kalau ada salah-salah kata Kasih aja di kolom komentar Oke Ini kita buka dulu Kertasnya Nah pembukaannya seperti ini Oh iya ini Om Bob Review Spesial juga nih Atas permintaan Bang Roni Dari NTT Jadi yang bersangkutan sebut WhatsApp Om Bob kapan tuh di review? Karena waktu itu saya pernah pasang status Di WhatsApp saya Racket Adidas ini Jadi Bang Roni Kalau udah nonton jangan lupa nih like nya ya Oke pertama-tama kita review dari Bonggolnya dulu Atau pantatnya Pantatnya seperti ini Tulisan Adidas Ini masing-masing tipe Beda-beda ya guys ya Ada yang warna hijau Ada yang warna orange Sama warna apa lagi saya lupa Pokoknya nggak harus pukul rata Semua merek apa Racket Adidas warnanya seperti ini Terus Dari bonggol udah Dari gripnya ini Ada tulisan Adidas nya Nah disini ada barcode nya Kayak tahan nggak? Speller F091 SL Wah Atau fokusnya lama nih Badminton racket gripnya CS5 Oke Speller F091 Tuh Nah ini ada barcode nya Nah disini ada scratch nya nih Ini kita scratch Pakai tangan aja nih Ini udah mulai keluar Cuma nanti kotor Masih kita scratch lah ya Ini juga udah 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 Kosok tadi pakai tangan sebagian Tuh udah kelihatan serinya disini Nanti masukin ke website nya adidas Website nya adidas itu www.adidas.com Garis miring badminton Garis miring palidat Disini pokoknya ada tulisannya dah Tuh kelihatan ya Naik lagi Ya kun nya seperti ini Biasa aja Biasa aja Model kun nya Nggak Nggak kayak Yonek Atau apa ya Kalau Yonek kan ada Ebicap Ebicap Plus Ini adidas Terus Nah disini ada spek nya nih Ini tulisan spek nya agak kecil Nanti om Bob bacain aja Atau nanti om Bob fotoin Biar teman-teman bisa lihat Ya lebih jelas ya Tapi kalau disini kameranya jelas Moga aja jelas nih Oke saya bacain Matte in nya Nanti dulu deh Udah kelihatan tadi teman-teman Oke grip size grip G5 Framework nya 73 plus minus 2 Kategori berarti di atas 4U ya Ini harusnya 6U atau 5U nih Nanti kalau teman-teman yang tau Tinggal nanya komentar Kita bagi-bagi ilmu ya String tension nya Maksimal 30 LBS Atau 13,5 kg Jadi Gak rekom Atau gak bisa di atas 30 Gak tau juga ya Kalau kita mau test Di atas 30 Berani apa enggak Udah Nah ini Head happy Disini head happy Dia racket nya Flexible nya medium Tuh ya Tuh ya Nanti speknya Kalau enggak Om Bob tinggalin dah di kolom komentar Atau di deskripsi Made in ya guys Made in Tangerang Eh Made in Tangerang Made in China ya guys ya Ini kalau bisa Di Tangerang juga bisa bikin nih Jadi kan Nanti tinggal di Tangerang bikin merek sendiri ya Udah deh Bikin brand Indonesia Macam kayak fly power sama high Moga aja Yang di Tangerang bisa bikin nih Oke Terus kita balik Balik lagi ke racket nya Disini logo adidas nya Next ya Nah Disini ada tulisan Spiller F091 SL Terus apalagi ya Kalau di kepala framenya sih Seperti ini aja guys Ada tulisan Smart UDI Apalagi lah itu istilah adidas lah ya Nanti temen-temen bisa searching aja di Google Biasa ada lah istilah-istilahnya adidas gitu Kalau udah ada yang tau Tinggalin di kolom komentar Biar Om Bob juga tau Kan Om Bob juga lagi belajar Oke Model framenya dia kayak yonek Isometrik Atasnya Terus Yang unik itu Mata itiknya Ini mata itiknya Atau anyamannya Berbeda ya guys Dia punya mata itik Saya kasih lihat yang di bawahnya dulu ya Tuh Kecil-kecil itu semua Dia mata itiknya Mata itiknya Jadi yang ini ke samping Yang ini ke atas Yang ini ke atas Yang ini ke atas Jadi dia Nggak ada yang double gitu Nanti Om Bob Kasih Tau deh cara anyam ya Kalau temen-temen ada yang belum tau nih Tuh ya Semacam apa ya Pro S kayak gini nggak Pro S Pro S atau hard Om Bob lupa lah gitu Tuh dia mata itiknya Nempel banget Bukan kayak mata itik rakyat biasanya Oke ini kita rakyat udah ya reviewnya Nah terus senarnya nih Senar Adidas Spiller E68 Udah udah kalau ngomong bahasa yang ini saya agak ribet nih ya Oke panjangnya 10 meter Ini kamera kenapa lagi nggak mau autofocus guys Kameranya 10 meter Ketebalannya 0,68 meter Ayo tebak ini harganya berapa 150 40 30 Oke kita balik Harganya itu 79 ribu Ini harga Echer ya Originalnya dia ada hollow disini Kalau temen-temen bisa lihat Nah ini speknya Disini dia nggak infoin Untuk durabilitinya Depositin powernya Depositin powernya berapa Bingung juga nih Om Bob ngejelasinnya nih Dia cuma ngasih tau Pad multi filament Dual layer ceket Elastic N66 Pokoknya spek-spek lapisan disininya lah Tuh ya Temen-temen juga bisa lihat Kalau untuk nilai-nilainya nggak ada nih Apa lagi ya Oke ini kita buka Hmm Cenarnya Cenarnya Seperti MBS 90 guys Max Bowl 90 Dia Dia agak bergelombang Saya Kasih lihat nih temen-temen Oke Kelihatan nggak dia Tuh ya Bergelombang tuh ya Atau kayak gizuna spiral apa Ya pokoknya Kalau menurut saya ini seperti Max Bowl 90 Max Bowl 90 juga ketebalannya 0,68 Ini juga sama 0,68 Nah disini ada tulisannya Adidas Ya brandnya mereka ya Oke senarnya udah Terus gripnya Seperti biasa grip karet Ada ininya tulisan adidasnya Tapi kalau untuk ininya polos Dia punya grip ini polos Dan belakangnya nggak ada Apa namanya Double tip lagi Jadi pas pasang kita tempel ini Nanti temen-temen biar lebih kuat lagi Dikasih lakban lagi di ujungnya Baru digulung Tapi dia lihat banget ya Dia bikinin dulu Tengahnya Oke Oh iya Beratnya Kita timpang dulu Beratnya 73 ya Akurat sih Dia sih tadi di frame dia bilang 73 plus minus 2 Jadi 73 bisa lebih 2 bisa kurang dari 2 gitu Ini belum sama senar Maksudnya belum dipasang senar Jadi kemungkinan setelah ditarik senar itu beratnya 75 gram Ini enteng Dia pasti enteng ya Terus Dia punya shape slim Saya lupa kasih tau Dia punya shape slim guys Ini slim Tadi kan maximum medium Ya dia medium ya Oke Apalagi review nya Oh iya tasnya tas kain Tas kain serut warna hijau Cuma om Bob lupa bawa Jadi review nya gitu aja Oke review rakyat adidas nya gitu aja Nanti Saya kasih tau Anjaman rakyat adidas nya seperti apa Habis itu nanti kita tarik Di berapa LBS ya Oke yang review rakyat nya seperti ini dulu Jadi nanti lanjut ke Anjaman rakyat nya Ini om Bob kayaknya bikin 2 video aja Jadi yang anjaman rakyat nya biar Temen temen yang belum tau Cara anjaman nya biar tau Habis itu baru next dari anjaman langsung ke penarikannya Jadi review rakyat adidas nya disini dulu aja Kalau ada yang kurang om Bob minta maaf Kalau ada yang temen temen lebih tau infonya dari saya Tinggalin kolom komentar biar kita saling tau Oke Thank you guys yang udah nonton Salam warna ga Assalamuala ga Thank you